Assalamualaikum, selamat datang di channel wasiat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari ini membawa keselamatan, kelancaran, dan kelimpahan rezeki bagi kalian. Amin. Dulur-dulur semua dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada segmen kali ini, kita akan mengulas beberapa weton yang memiliki kunci kemakmuran dan kekayaan melimpah. Menurut Primbon Jawa, weton apa saja kah itu? Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, arti dari suatu peristiwa yang terjadi pada hari tertentu dapat diramal dengan menelaah saat terjadinya peristiwa tersebut dalam suatu siklus hari dalam kalender tradisional. Dasarnya adalah mocho in wasquito, yang berarti membaca kejadian dari fenomena atau tanda-tanda alam yang telah terjadi sebagai panduan untuk memahami setiap peristiwa yang akan terjadi. Ingatan ataupun catatan fenomena alam yang polanya telah teruji, kemudian ditata menjadi suatu sistem penanggalan. Salah satu contoh dari metode peramalan ini dapat ditemukan dalam sistem perhitungan neptu pada hari kelahiran Jawa yang disebut wetonan. Ada beberapa versi dalam perhitungan neptu weton Jawa, antara lain Pancasuda, Saptawara, ataupun Pancawara. Ada pun penjelasan hitungan dasar Jawa sebagai berikut. Pancasuda adalah hitungan pembagian untuk melihat angka sisa yang nantinya akan berfungsi sebagai penunjuk keberuntungan. Saptawara adalah siklus hari Jawa dimulai dari Senin hingga Minggu. Pancasuda adalah siklus hari pasaran Jawa dimulai dari Wage, Liwon, Legi, Pahim, dan Pon. Menurut Primbon Jawa, setiap hari kelahiran memiliki pengaruh masing-masing dalam menentukan sifat, karakter, dan nasib manusia. Bahkan ada beberapa weton yang berada di bawah ngeungan kemakmuran. Yang dipercaya tak hanya punya kekayaan yang seolah tak terhingga, namun mereka juga hidupnya penuh keberuntungan, rezeki, dan selalu serba kecukupan dalam segala hal, menurut Primbon Jawa. Dari 35 weton, yang jumlah Neptunnya jika dibagi lima, masih sisa satu, weton ini termasuk Tibo Sri. Menurut hitungan dasar Jawa, perhitungan lima siklus karakter, dan rezeki manusia, yaitu Sri, Rezeki, Gedong, Loro, Pati. Ada pun penjelasannya, sebagai berikut. 1. Sri Sri sering juga dikaitkan dengan Dewi Padi, diartikan rezeki yang melimpah. 2. Lunggu Lunggu sering dikaitkan dengan derajat, pangkat, jabatan, kekuatan, dan kemampuan. 3. Gedong Gedong sering dikaitkan dengan harta, rezeki, materi, dan kekayaan yang melimpah ruah. 4. Loro Loro sering dikaitkan dengan sesuatu penderitaan, atau sakit, baik dari segi kesehatan, ketenangan lahir, ataupun batin. 5. Pati Pati berarti mati, namun tidak dengan serta-merta, kita mengaitkannya dengan kematian. Mati di sini, dapat berarti mati secara rezeki, mati dalam arti perceraian, mati dalam arti hal-hal yang bersifat paling buruk. Woton T. Bosri memiliki arti bahwa, pemilik woton tersebut, orang yang berjiwa wulas asih, atau punya jiwa kasih sayang. Watak woton T. Bosri juga pintar bicara, berwawasan luas, sehingga akan mendapat banyak simpati, serta menjadi pusat perhatian orang di sekitarnya. Itulah modal woton T. Bosri menggapai kesuksesannya. Dan inilah, dari 35 woton yang ada. Hanya ada 7 woton, yang termasuk T. Bosri. Pertama, Senin Pon, Senin 4, dan Pon 7, mempunyai jumlah neptu 11. Jika dibagi 5 masih sisa 1, maka woton ini termasuk T. Bosri. Memiliki pendirian yang kuat di dalam hatinya, dengan hal itu, sosoknya tidak mudah goyah jika mendapatkan hasutan dari orang lain. Pemilik woton Senin Pon, punya karakter yang ramah, pandai menyesuaikan diri, dapat menjadi pengayong, serta dermawan. Tak heran jika woton T. Bosri, akan selalu dalam kondisi kaya, dan mendapatkan kelimpahan harta, yang datang dari jalan, yang tidak terduga. Kedua, Selasa Kliwon, Selasa 3, dan Kliwon 8. Memiliki jumlah neptu 11. Jika dibagi 5 masih sisa 1, maka termasuk T. Bosri. Pemilik woton ini, selalu dinaungi keberuntungan, dan keberlimpahan rezeki. Selasa Kliwon, punya watak yang cenderung keras, sedikit susah menerima pendapat orang lain. Hal inilah, yang membuat dirinya tidak mudah tertipu. Ketiga, Krabu Wage, Krabu 7, dan Wage 4, memiliki jumlah neptu 11. Jika dibagi 5, masih sisa 1, maka woton ini termasuk T. Bosri. Memiliki sifat dan karakter, sebagai orang yang baik hati, dermawan, dan mereka mempunyai empati yang tinggi. Ketiga, Krabu Wage, selalu dinaungi keberuntungan yang besar, rezekinya mengalir deras seluas samudera. Keempat, Krabu Pahing. Krabu 7, dan Pahing 9, memiliki jumlah neptu 16. Jika dibagi 5 masih sisa 1, maka termasuk T. Bosri. Krabu Pahing adalah, orang yang selalu riang gembira dalam setiap situasi, ia menjadi orang yang ramah dan luas dalam melakukan apapun. Menurut Primbon Jawa, artinya pemilik woton ini selalu dinaungi keberuntungan dan keberlimpahan rezeki. Kelima, Kamis Kliwon. Kamis 8, dan Kliwon 8, memiliki jumlah neptu 16. Jika dibagi 5 masih sisa 1, maka termasuk T. Bosri, pemilik woton Kamis Kliwon ini, orangnya tidak mudah putus asa dan merupakan orang yang baik dan juga ramah. Memiliki sifat dan karakter pekerja keras, diprediksi akan selalu mendapat keberuntungan dan keberlimpahan rezeki. Hingga akhir hayatnya, ke-6, Jumat Legi, Jumat 6, dan Legi 5, mempunyai jumlah neptu 11. Jika dibagi 5 masih sisa 1, maka termasuk T. Bosri. Menjadi orang yang sangat peduli terhadap sekitarnya, memiliki wawasan luas dan terbiasa melakukan yang terbaik. Cenderung mempunyai sifat yang kalem dan bijaksana, mempunyai jiwa kepemimpinan yang teramat baik. Sosoknya adalah pekerja keras, pantang menyerah, dan selalu terlihat bahagia dalam segala kondisi. Menurut Primbon Jawa, artinya pemilik woton ini selalu dinaungi keberuntungan dan keberlimpahan rezeki. Ketujuh, Sabtu Pon, Sabtu 9, dan Pon 7, memiliki nilai neptu 16. Jika dibagi 5 masih sisa 1, maka woton ini termasuk T. Bosri. Pemilik woton ini adalah orang yang sangat sabar dalam menjalani hidup. Ia adalah orang yang memiliki jiwa dermawan, memiliki ambisi kuat untuk merubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Menurut Primbon Jawa, woton Sabtu Pon diramalkan, rezekinya mengalir deras tanpa henti dan selalu mendapat keberuntungan rezeki yang berlimpah ruah. Demikian informasi mengenai woton T. Bosri, yang diprediksi akan selalu hidup enak dalam segala hal, menurut Primbon Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.